Intro Alhamdulillah sekarang terserang berada di makam daripada seorang wali besar di Sewun Habib Hasan Al-Bahar Habib Hasan Al-Bahar sangat terkenal kewaliannya Dan beliau itu masyur kemana-mana karena berbagai hal yang berhubungan dengan pengobatan Dan orang-orang yang berkunjung ke sini beliau jamin insyaallah mendapatkan syafaat yang panjang Habib Al-Bahar ada Ini makamnya Ayah Hasan bin Salih Al-Bahar Ayah Hasan bin Salih Al-Bahar al-Jufri dijulukin Al-Bahar karena keluasan ilmunya Sebagaimana lautan dijulukin Al-Bahar Ceritanya tentang beliau banyak Salah satu soronahnya beliau ya Beliau ini ada mengalang kitab sholatul muqar robin Ada sholatnya Kitabnya kecil Cuma manfaatnya luar biasa Bagi orang-orang yang mengikuti beliau di dalam sholatnya Sampai beliau ini punya penyakit Ada yang bilang tumor Ada yang penyakit daging lebih atau bagaimana Walaupun punya penyakit yang dimana di punggungnya ini ada penyakit Harus dioperasi Harus dipotong itu Ketika mau dipotong sama daftar harus dibius Begitu medibius dia bilang apa dibius itu Katanya Habib dibius itu ibarat kamu ini kehilangan kesadaran kalau dibius Katanya saya lupa sama Allah Nggak mau saya lupa sama Allah Terus gimana katanya Ya sudah bilang nanti kalau saya lagi sholat Ketika anak saya bilang potong, potong Akhirnya sholat Ketika sholat tengah-tengah sholat Anaknya sudah melihat abahnya kembali husu dalam sholatnya Dia bilang sudah potong operasi Akhirnya dioperasi itu Dioperasi enggak gerak Enggak Tanpa dibius Dioperasi sampai selesai sholat Dia bilang sama anaknya Coba lihat mungkin ada semut apa-apa di belakang ambilin Ini enggak kerasa di dalam sholatnya husu Enggak kayak kita kan ada nyamuk sedikit pukul Katel sedikit garuk-garuk Enggak Kemudian juga ketika beliau sebelum meninggal Beliau berkata barang siapa yang hadir jenazahku Atau diarah kepada aku nanti Dagingnya dia diharamkan dari api neraka Sampai ketika Ketika beliau meninggal Ada orang yang datang jenazah beliau Ketika kebetulan hari Jumat Beliau beli daging Buat masak keluarganya Bawa Ngikut antar jenazah Ketika pulang Bilang istrinya Suruh masak Pulang dari Jumatan Datang enggak ada masak Enggak ada daging Mana dagingnya Dia bilang pak Kamu beli daging apaan Dibakar enggak bisa Digoreng enggak bisa Itu daging Katanya daging biasa Ada di langganan Terus kenapa enggak bisa dibakar Baru dia tahu Katanya iya Saya hadir jenazahnya Habib Saleh bin Hassan Daging ini aja enggak bisa Mudah-mudahan nanti Kalau kita ziarah ini Dapat keberkahannya Nama lengkapnya Habib Hassan bin Saleh al-Bahak Habib Hassan bin Saleh al-Bahak Amin Al-Fatiha Pak 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 Ini sebutin siapa ini Anak-anak dia Siapa ini Ini Abdullah Yang ini Muhammad Yang itu Abdul Gauder Yang itu Sholah Dia dijunukannya Abdul Sholah Di sini biasanya Orang itu dijulukin Sama anak tertua Kayak Habib Umar Julukannya Abdul Salim Anak tertuanya Kayak Nabi SAW Abu Ghazim Anak tertuanya begitu Kayak Amin Fadil Anak tertuanya Siqri Ya Abu Fikri Begitu Al-Fatiha Al-Fatihah 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 Al-Fatihah